Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama, tapi sekarang kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Selamat datang di Workplay Podcast, bersama saya, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja, masih sehat-sehat di rumah. Nah, hari ini adalah episode ketiga Workplay Podcast, dan hari ini aku mau ngobrol sama Fathia Arta. Nah, Fathia itu adalah seorang ibu, dia juga seorang psikolog anak dan keluarga, co-founder dari tiga generasi. Baru-baru ini, baru dapet gelar baru lagi, baru setelah selesai kuliah S2-nya lagi. Terus, punya platform baru namanya Ibu Punya Mimpi. Nah, halo Fathia. Hai, Audira. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Ya, begini. Baik juga di rumah aja. Nah, thank you banget ya Fathia udah mau ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Sama-sama, thank you juga udah diajakin. Seneng nih, hari ini ngobrolnya bakal seru kayaknya. Oke, nah aku tuh mau flashback dikit ya Fath. Jadi tuh pas di episode pertama podcast, kita tuh pernah bahas tentang segala perasaan yang ibu mungkin rasakan. Ketika ibu tuh ingin menggapai mimpinya lagi, gitu. Nah, kita bisa bilang ya, kalau ibu tuh pasti punya yang namanya kegalauan, punya rasa bersalah yang biasa kita sebut dengan mom guilt itu. Nah, aku pun tapi percaya gitu. Sebenernya mimpi itu tuh tetap bisa kita jalani gitu. Dengan kita memiliki anak, aku percaya anak itu bukanlah suatu penghalang. Tapi anak bisa menjadi inspirasi, jadi motivasi kita untuk melangkah lagi, gitu. Nah, setuju gak sih Fathia kayak gitu? Setuju banget. Karena sebenernya biarpun kita sudah menjadi ibu, menjadi ibu itu kan kayak peran baru ya. Tapi kita gak bisa lepas bahwa diri kita ya tetap individu yang sama. Punya keinginan, punya kebutuhan. Sehingga kebutuhan kita sebagai individu tuh gak akan hilang dengan peran baru kita sebagai ibu. Bahkan mungkin bertambah. Kebutuhannya bertambah, challenge-nya juga bertambah. Jadi aku setuju banget bahwa ketika kita menjadi ibu, itu sebaiknya kita tetap memberikan ruang sama diri kita sendiri. Untuk punya wadah aktualisasi diri. Punya space untuk mimpi-mimpi kita. Punya space untuk kebutuhan kita. Supaya malah kita bisa tampil jadi ibu yang, tanda kutip, lebih baik. Lebih hadir. Terus juga lebih bisa puas secara emosional. Karena kita udah gak ngejadiin anak kita sebagai achievement atau ambisi kita. Atau mimpi kita. Karena kita udah punya mimpi yang lain di wadah yang lain. Jadi kita bisa lebih balance ya sebetulnya antara kita sebagai individu dan kita sebagai ibu. Oke. Nah, aku sekarang pengen nanya nih. Kalau gitu tuh sebenarnya ya, Fat. Kita kan pasti punya mimpi ya. Walaupun mimpi itu mungkin kadang berubah ya. Berbeda pas kita udah mempunyai peran baru jadi ibu ini. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dan yang perlu kita persiapkan sebagai ibu yang mau memulai melangkah lagi gitu. Setelah aku ketemu ya dirinya sama banyak ibu, ternyata yang dibutuhin tuh pertama kali mendefinisikan ulang sih. Siapa sih diri kita setelah kita menjadi ibu. Karena bener tadi bahwa bisa jadi mimpinya berubah. Atau bisa jadi mimpinya gak berubah tapi cara memandang kita yang perlu di adjust. Ekspektasi kita yang perlu di adjust. Dan semua itu bisa dilakukan ya ketika kita juga udah bisa punya definisi baru tentang diri kita. Ini aku cerita sedikit pengalamanku ketika mengejar mimpi sekolah lagi. Itu sempat kecewa karena kok waktu untuk belajar, waktu untuk ngejar nilai udah gak sebanyak itu ya. Dan kok akhirnya nilai yang didapet gak sebagus itu ya. Terus di sisi lain kok waktu sama anaknya jadi berkurang. Dan disitu mulai tuh mempertanyakan ini bener gak sih gue mengejar mimpi. Tapi disitu setelah baca-baca juga dan ngobrol sama banyak ibu lainnya bahwa oh iya mungkin definisinya yang perlu diulang lagi. Bahwa Fatiha sebagai pelajar dan sebagai ibu apakah yang dikejar nilainya, apakah definisi suksesnya adalah dapet A. Atau sebetulnya ada hal lain yang perlu didefinisikan. Akhirnya dari situ aku belajar bahwa oh iya definisi aku nih dalam mengejar mimpi indikator kesuksesannya pun juga perlu di adjust. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah buat definisi ulang terkait kita nih setelah menjadi ibu itu siapa. Kemudian yang kedua oke mimpi yang masih pengen dikejar itu apa. Dan yang ketiga yang namanya menjadi ibu itu sebetulnya namanya aja ibu yang melekat ke kita. Tapi peran itu sendiri gak dijalanin sendiri. Ada pasangan, ada keluarga. Yang sebetulnya perlu nih kita aja komunikasi terkait dengan rencana ke depan kita. Dan kira-kira gimana tanggapannya dan kita berharap orang di sekitar kita akan terlibat seperti apa dalam membantu kita menjalani peran sebagai ibu tadi. Oke, wah oke banget sih. Jadi memang sebenarnya itu ya Fat. Biasanya tuh musuh pertama kita tuh adalah pikiran kita dan ekspektasi kita sendiri ya. Benar. Jadi memang kita gimana caranya ya re-evaluate lah ya. Maksudnya memang keadaan kita sudah tidak sama seperti dulu. Tapi bukan berarti kita gak bisa jalan gitu ya. Tetap bisa melangkah gitu kan ya Fat ya. Nah, terus aku pengen nanya lagi nih Fat. Segala pilihan itu pasti ada konsekuensinya dan ada tantangannya ya Fat ya. Nah, menurut kamu sebenarnya itu apa aja sih tantangan yang mungkin muncul ketika kita mau milih untuk mulai jalan lagi nih. Mulai melangkah lagi. Yang pertama, itu poin dirimu pas tepat banget adalah diri sendiri. Karena kadang-kadang kita masuk ke dalam perjalanan ini dengan apa ya, point of view terhadap diri sendiri tuh yang lama. Kita yang lama sebelum punya anak. Sehingga ketika kita mau achieve mimpi kita, kita masih tuh bawa tuntutan-tuntutan dan definisi-definisi kita tanpa anak. Sehingga seringkali muncul ngerasa gak mampu akhirnya, gak puas, kecewa. Dan akhirnya malah memilih untuk mundur dan ngerasa udah takdir gue nih ngurusin anak kan udah jadi ibu. Padahal bisa jadi definisi ulang tadi itu yang belum kesampaian. Yang kedua, relate juga sebetulnya sama definisi adalah waktu. Karena biar gimana pun kita punya tanggung jawab baru ya, yang kita pilih sebagai ibu, pasti waktu kita banyak untuk ngurusin anak kita. Memastikan dia bisa bertumbuh dan berkembang sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Tapi di satu sisi kita juga nih punya ambisi yang pengen kita kejar. Sehingga waktunya pasti gak sebanyak itu. Dan aku menemukan ternyata time management ini menjadi salah satu tantangan dan permasalahan besar nih buat ibu-ibu yang memang memutuskan untuk mengambil peran baru lagi. Entah itu bekerja, entah itu membuat bisnis baru, sekolah dan sebagainya itu time management. Karena mereka ngerasa 24 jam nih gak cukup. Dan biasanya permasalahan dasarnya lagi terkait management adalah ketidakjelasan akan job desk. Jadi terlalu banyak tuntutan terhadap diri sendiri dan tentunya sekitar ya. Karena ya ada tanggung jawab anak, ada tanggung jawab suami, rumah, peran baru, jadi kayak ngumpul satu. Sehingga yang perlu dilakukan pertama kali adalah buat job desk yang jelas. Sebetulnya kita tuh pengen jadi ibu yang seperti apa sih, yang realistis dengan keadaan kita. Terus kalau kita ambil peran baru, jadi pelajar atau jadi ibu pemisnis, oke bisnis, job desk apa sih yang pengen kita lakukan? Apa aja sih role yang kita ingin ambil? Dan kemudian kita lihat nih, dalam satu minggu yang realistis itu bisa di plot dimana aja, di hari apa aja. Karena kadang-kadang karena lack of clarity, kita ngerasa perlu ngerjain satu tugas besar dalam satu hari. Dan itu yang biasanya bikin kita mudah merasa overwhelm. Yang ujung-ujung ya tugasnya ditunda-tunda, terus jadi gak selesai. Makin gede, makin stres. Dan set priority itu juga matter. Setelah kita udah buat job desk yang cukup jelas, terus kita nge-plotin kira-kira dalam satu minggu itu bisa dimasukin ke hari apa aja. Tentunya set priority itu menjadi penting. Kita lihat nih dari job desk kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai manajer rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pembisnis, apa aja. Terus kita lihat yang mana yang bisa dan harus kita lakukan sendiri. Yang mana yang sebenarnya gak terlalu urgent. Ini biasanya ada diagramnya, tapi ada kolom yang sebenarnya gak terlalu urgent. Jadi bisa ditunda, jadi gak mesti besok atau dua hari lagi ini bisa jadi opsi dilakuin atau enggak di minggu itu. Kemudian di kolom lainnya kita bisa lihat, oke urgent, tapi sebetulnya gak perlu kita lakuin sendiri. Misalnya, dalam satu minggu mungkin gak setiap hari kita perlu nyuapin anak. Mungkin ada momen-momen nyuapin anak yang kita bisa delegasiin ke sumber bantuan sekitar. Jadi kita bisa mengurangi tuh lot kerja kita atau tugas kita di bagian itu. Atau kalau misalnya terkait pekerjaan, oke misalnya kita udah ada tim atau bisa minta bantuan suami. Misalnya nge-post dagangan gitu di Instagram. Setiap hari itu lumayan makan waktu. Tapi kapan sih yang kita bisa minta bantuan ke orang lain? Dan setelah set priority, yang paling terakhir itu yang biasanya paling susah. Delayed. Apus tugas-tugas yang gak perlu. Karena biasanya nih sebagai ibu-ibu, kita kan suka nih ngurusin hal-hal perintilan. Akhirnya sebetulnya buat kerjaan tuh banyak, tapi sebetulnya ada beberapa yang gak esensial. Jadi, dan ini adalah hal yang paling sulit ketika aku juga ngobrol sama ibu-ibu adalah delete. Delete pekerjaan yang kira-kira gak perlu. Gak perlu dilakukan setiap hari misalnya. Gak perlu dilakukan saat itu juga misalnya ya diapus atau dipindahin. Jadi itu sih. Dan ternyata tuh time management bukan cuma ngatur waktu dan kegiatan, tapi sebetulnya juga ngatur mindset kita. Karena it's all about juga tentang ekspektasi belik lagi. Dan yang terakhir adalah juga belajar untuk urut-urut dada ikhlas. Karena itu tadi ketika semakin banyak peran, ekspektasinya biasanya harus lebih realistis supaya kita juga ngerasa mampu untuk ngelakuin itu. Dan ikhlas untuk minta tolong dan ikhlas untuk terima juga kalau bantuan itu kadang-kadang standar keberhasilannya atau standar apa ya, kesuksesannya itu biasanya gak sesuai sama standar kalau kita ngerjain sendiri nih. Kalau minta bantuan suami gitu kadang-kadang, aduh nyuci piring kok masih agak-agak ada lemaknya ya dan sebagainya. Karena belajar untuk lebih ikhlas bahwa oke tujuannya adalah dibantu, mungkin bantuan yang pertama gak sesuai ekspektasi, mungkin ada hal yang bisa didiskusiin lagi. Tapi jangan sampai itu menutup ruang kita untuk minta bantuan. Karena ya biar bagaimanapun ketika kita pengen achieve mimpi kita, kita juga gak perlu kok ngelakuin itu sendirian. Ada banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya mungkin mau menolong tinggal bagaimana nih kita sebagai leadernya. Membuka diri atas bantuan tersebut. Yes, membuka diri itu ya kuncinya ya Fath ya. Karena memang yang kayak kamu bilang tadi, seringkali kita tuh suka agak gengsi akhirnya. Karena kayak udahlah gue aja sendiri yang kerjain, gue bisa kok ngerjain ini semua gitu. Padahal nanti ujung-ujungnya overwhelm itu ya, nanti kalau udah overwhelm, panjang lah gitu ya nanti permasalahannya. Bener. Nah, aku pengen tanya banget nih sama kamu. Kamu nih sekarang kan seorang ibu. Kamu punya anak toddler di usia yang 2 tahun ya anakmu ya. Yang memang buat beberapa orang tuh usia challenging gitu. Sedangkan kamu pun tinggal di luar, di Amsterdam. Dimana yang pasti kita tahu support system tuh pasti berbeda banget sama kita yang di Indonesia. Nah, kamu pun masih aktif nih. Di tiga generasi masih kamu jalani, kamu juga aktif di social media kamu sendiri. Kamu recently baru selesai juga S2 yang kedua kali ya Fath ya. Lalu, kamu punya platform baru. Ibu punya mimpi. How do you do it all, Fath? Kayak gimana caranya kamu? Kan tadi kita udah kamu jelasin juga ya tentang time management, ekspektasi gitu. Cuman kan dalam realitanya nih, gimana sih kita tuh caranya nge-overcome tantangan itu. Terutama mungkin yang ibu-ibu suka. Terada takut tuh komunikasinya ke suami, ke pasangan tuh gimana gitu. Ya, jujurnya memang sangat challenging nih. Seperti siapa tau ada yang masuk suaranya, ada yang udah mulai manggil Mia, Mia. Aku udah mulai gak sabaran. Jadi emang, yang pertama aku belajar banget lagi-lagi untuk ikhlas sih. Bahwa memang ada hari-hari yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi atau planning. Kalau kita ngomongin time management, yang unik dari time management ibu sebetulnya adalah kita perlu kasih ruang untuk ketidakpastian. Ya gak sih yaudila karena kayak tiap hari tuh bisa jadi ada hal yang diluar ekspektasi kita. Kayak hari ini aku udah set kayak, oh ya abis kita ngobrol ada apa lagi, apa lagi. Eh ternyata anakku sakit. Jadi ya perlu ada lagi-lagi kemauan untuk mendelate hal-hal yang oke. Kayaknya ini harus ditunda, ini gak bisa. Dan berdamai sama diri sendiri sih. Karena jujur kadang-kadang yang sering bikin kecewa adalah oh ya ya jadi gak bisa ngerjain ini ya jadi lebih lambat deh kerjanya dan sebagainya. Jadi aku belajar banget. Ini konsekuensi yang memang perlu dijalanin adalah ya terbanyak-banyak belatih otot ikhlasnya itu tadi. Dan terkait dengan komunikasi sama suami. Ini emang apa namanya aku membiasakan sama suami itu komunikasi memang pasti tiap hari kita evaluate hari ini tuh selain perasaan juga gimana nih taktokan kita terus apa yang membebankan dia, apa yang membebankan aku kira-kira besok apa yang bisa di improve. Terus oke kayak aku pernah diskusi bahwa kita berdua tuh sama-sama gak suka nyuci piring. Jadi setiap kali ada cucian piring numpuk karena kita sama-sama menghindari gak intuitif untuk mengerjakan itu bisa jadi bahan ribut jadinya. Karena kan kalau numpuk itu gak enak banget ya dilihatnya. Paham banget. Dan akhirnya ya itu salah satu aku itu challenge untuk communicate bahwa aku juga gak nyaman untuk cuci piring dia juga gak nyaman. Sehingga ya kita cari win-win solutionnya. Oke dua-duanya gak nyaman tapi kita gak bisa minta bantuan ke siapa-siapa juga. Jadi siapapun yang masak itu dia bebas dari nyuci piring. Jadi nyuci piring yang gak masak. Tapi akhirnya memang sekarang kita rebutan masak. Karena masak lebih menyenangkan dibanding nyuci piringnya. Betul banget. Tapi memang yang namanya ternyata komunikasi itu perlu sih dievaluasi bahkan tiap hari. Karena ya tiap hari ada situasi yang berubah. Ada challenge yang berubah. Ada hal-hal di luar ekspektasi juga yang berubah. Mungkin ada stressor-stressor baru yang perlu diomongin literally tiap hari. Jadi gak numpuk. Sehingga ketika kita mau komunikasi tentang pembagian tugas yang baru yang di luar kebiasaan itu jadi lebih nyaman. Karena udah satu frekuensi dan udah terbiasa dengan ambience berdiskusi terkait hal-hal yang gak menyenangkan. Karena seringkali aku mendapati juga kalau ngobrol dengan orang tua klien atau dengan ibu-ibu lainnya. Gak nyaman untuk komunikasi sama pasangan. Karena memang itu gak dijadikan habit. Jadi ngobrol kalau ada masalah. Nah ketika kalau ngobrol ada sesuatu yang udah serius. Tuh biasanya moodnya juga udah gak enak. Terus abis itu nada bicaranya juga kadang-kadang kita udah susah tuh untuk berempati. Jadi biasanya udah pasti ujung-ujungnya ribut. Jadi memang setiap hari sebisa mungkin ada evaluasi dan ngobrol. Terutama ketika memang support sistemnya cuma dia-dia lagi, dia-dia lagi. Oke. Wah thank you banget Fat untuk ilmunya. Ini lengkap banget nih. Sampai cara komunikasi dengan suaminya juga dikasih tau nih sama Fathia. Sampai ketemu lagi Fat. Dadah! Sampai bertemu lagi Yaudira. Dadah! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!